Pemirsa Presiden Jokowi kembali akan merombak jajaran menterinya dalam Kabinet Kerja. Di sana memberikan sinyal reshuffle kabinet akan dilakukan dalam waktu dekat nanti. Isu perombakan atau reshuffle Kabinet Kerja Jokowi kembali santer terdengar setelah Presiden menyatakan akan mengevaluasi kinerja beberapa menteri dalam mengatasi sejumlah masalah di Indonesia. Kocok ulang menteri Kabinet Kerja juga mengemuka karena bergabungnya Partai Golkar ke dalam koalisi pemerintah setelah Setia Novanto terpilih sebagai Ketua Umum Partai Beringin yang baru. Namun hingga hari ini istana belum memberikan kepastian terkait dengan isu perombakan Kabinet meski istana mengakui rencana reshuffle memang sudah dipikirkan Presiden. Ya nanti tunggu aja kalau reshuffle, bukan Pak Presiden juga. Ya apa namanya, kalau akan melakukan reshuffle, ya biasanya juga enggak. Lalu dirancanakan, sudah dipikirkan jauh-jauh hari, tapi kan tidak perlu diumumkan jauh-jauh hari juga. Jadi kita tunggu saja. Reshuffle Kabinet memang bukan hal baru dalam Kabinet Jokowi-JK. Sejatinya, reshuffle dilakukan untuk mendapatkan kinerja yang baik dari para pembantu Presiden. Namun jika dibiarkan berlarut-larut, ada kekhawatiran turunnya produktivitas Menteri karena berharap-harap cemas menanti kepastian kocok ulang Kabinet Kerja. Dari Jakarta, Tim Liputan MNC Media memberitakan. Terima kasih.